Singapura itu gak punya sumber daya alam, Hongkong gak punya sumber daya alam, Jepang kecil sekali sumber daya alam, bukan pula jumlah penduduk. Ada penduduk yang besar sekali, itu Cina, India tidak terlalu kompetitif dibandingkan dengan Finlandia ataupun Sweden misalnya. So what happened is, let's take the example of Switzerland, produknya mereka, jam tangan misalnya. Ya kan? Anda pernah dengar jam tangan Swiss kan? Oke, jika Anda punya kesempatan satu hari ke Swiss, coba jalankan nasihat saya ini. Cari toko jam terbesar. Gampang nyarinya, pokoknya Anda jalan-jalan di Swiss itu ada toko yang tulisan UHR, UHR itu, itu toko jam. Masuk ke sana, dan berlagaklah jadi orang yang punya uang gak ada batasnya. Masuk, kemudian Anda bilang sama yang, nanti begitu Anda masuk gitu, harus agak-agak pokas sedikit gitu. Begitu Anda masuk, pelayanan dapat. Anda bilang, I wanna buy watch. And I have a lot of money. Yang pertama mereka tawarkan itu, mereka tawarkannya pake nantan. Tawarkan jam itu, yang pertama mereka bawa ke Anda adalah jam yang fiturnya banyak. Tombolnya banyak, bisa diputer-puter, tali bisa diganti-ganti, macem-macem lah. Itu harganya kalau dalam rupiah mungkin sekitar 15 juta sampai 50 juta. Anda harus bilang, oh, that's not my class. Ya kan tadi duitnya gak ada batasnya. Ya kan? That's not my class. Nah, kalau Anda bilang gitu, maka Anda datang lagi pelayan dengan Anda si pupuk-pupuk. Kemudian, mereka bawa nampak ke dulu. Isi jejak. Yang kali ini dijual, merk. So, dia tampilkan, gak ada Rolex, Panerai, Omega, apapun yang Anda kenal merk jam yang utahir itu. Harganya mungkin dari 50 juta sampai sekitar 350 juta rupiah. Anda harus bilang lagi, hey, that's not my class. Ya kan? Kalau Anda dibilang kayak gitu, maka Anda akan dibawa ke sebuah ruangan namanya ruangan presentasi. Di ruangan itu, Anda diminta duduk, dibaku di sofa yang enak. Lalu ada dua orang dari sana bawa peti. Begitu petinya ditaruh di depan Anda, dan dibuka, keluarlah jam dari bawah. Dengan tongkat hidrolik. Presentasinya hebat. Dari sana disorot pakai lampu. Elampu di jee-jee pula. Apakah ada Rolex yang boleh jualan sekali lah. So, lalu datang general manager. Orang paling tinggi di situ. Dia akan presentasi di depan Anda. Dia akan bilang, Madam, Sir, this watch is the best watch in the world. Hanya diproduksi tiga buah sepanjang sejarah umat manusia. Ini namanya jualan ya kan? Boleh-boleh aja kan? Yang satu itu dipakai oleh keluarga kerajaan Inggris. Jadi kalau misalnya ada perempuan, yang satu dipakai oleh Elizabeth. Kalau ada laki, yang satu dipakai oleh pangeran William. Yang satu lagi hilang, Pak. Tenggelam di samudera, atau di antariksa, atau di pegunungan tinggi, dan sebagainya. Karena yang ingin mereka jual adalah kelangkaan dari jam ini. Dia gak jual jam lagi sebenarnya. Dia jual langkanya. Banyak orang membeli karena bukan buat kegunaannya. Karena ini langka. Nah, kalau Anda ngerasa bahwa, Waduh, ini gue bikin sih gitu ya. Sesuai dengan Anda gitu. Dan pengen nanya harganya. Maka siap-siap lompat dari sopa yang enak tadi. Karena harganya mulai dari 3,5 miliar rupiah. Saya lompat waktu itu. Saya bilang, are you crazy? Oh, gak ini adalah yang khusus. Saya pengen ketemu sama yang punya toko dong. Ownernya saya boleh harga. Oh, boleh-boleh. Datang lah yang punya toko. Mungkin saya bilang, Mas, mas, pakai bahasa Inggris tadi. Mas, ini Jauh harganya 3,5 miliar ke dalam kurd atau uang saya. Lalu dia jual lain. Di orang Perancis, kan? Oh, yes, mon syohan, this is a very good job, a very good watch. Lalu saya bilang, Mas, Dengan uang 3,5 miliar rupiah, Di negara saya nih, Saya bisa sewa 2 orang jalan di belakang saya 24 jam selama bertahun-tahun. Dan kasih tahu saya sekarang jam berapa. Saya kan berpake game kemana-mana, 2 orang aja. Kalau masuk sini, satu saya taruh di sana, Pojok sana, satu lagi di sana. Kalau saya pengen tahu jawab, saya tinggal kode. 2,15 bos. Oke. Finish. Bisa juga bantu-bantu saya untuk dorong-dorong. Apa yang mereka jual, bukan lagi produk, teman-teman. Mereka jual value namanya nilai. Value. Value itu macam-macam. Untuk konteks ini tadi, value-nya berlakaan. Karena kalau jam doang, Anda mau pake jam dari China, Itu murah sekali. Temen saya ada namanya Mr. Lee. Dia selalu pake jam palsu. Mereksnya Rolex. No selling is Lee. Itu bentuknya kayak Rolex. Mereksnya Rolex. Mr. Lee bangga bener deh dengan jamnya. Dan selalu kita lah dekit. Hey, Mr. Lee, your watch is fake. Pasul di jam lalu. Dia bilang, ah, easy. The watch may be fake. But the time is real. Jadi kalau cuma jualan komoditas, Jualan produk, Anda gak naik-naik levelnya. Dan itu kenyataan di Indonesia. Selama 30 tahun terakhir, Kalau Anda plot ekspor di Indonesia, Yang besar-besar, Maka kita menemukan satu pola yang sama. Yaitu tidak berubah. We are still selling commodities. Sementara negara lain, Yang kecil-kecil tadi, Itu, Mereka, Sali-verief. Dan ternyata yang menunjukkan sebuah negara, Akan menjadi lebih kompetitif, Dan menjadi lebih mahmur, Dibandingkan negara lain, Adalah, Seberapa banyak perusahaan lokal, Yang menjadi pemain global. Itu tantangannya. Seberapa banyak perusahaan lokal, Yang jadi pemain global. Maka Anda tidak aneh, Kalau Jepang selalu reikin jadi anas. Karena ada Toyota di situ, Right? Apalagi yang Anda kenal dari Jepang. Sony, Mitsubishi, Mazda, Semuanya, Global. Amerika juga begitu. Korea itu, 10 tahun yang lalu, Gak masuk dalam top 2020, Korea Selatan. Sekarang, Mereka rangking tujuh di dunia. And you know why? Karena banyaknya perusahaan Korea, Yang menjadi pemain global. Ada kenal apa dari Korea? Samsung, LG, Gangnam Style. What else? Right? Filmnya mereka aja yang gak ngerti bahasanya, Kita dikonton orang. So, We have to move up Ke the next level. And you are The one who will make that happen. Anda semua yang bisa bikin ini jalan. Anda harus naik levelnya. Dari yang Dari yang membuat komoditas, Menjadi orang yang mau Menghasilkan ide, Dan membuat hal yang di luar dari itu. Yang memberikan nilai tambah. Value. Sumber daya manusialah kunci Dari kemampuran negara. Banyak negara yang gak punya sumber daya alam. Sumber daya manusia aja buat. And they become very strong. Kalau ada yang tren perusahaan pun sekarang juga berubah. Luar biasa. Dulu perusahaan yang besar adalah perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang besar. GD, bikin mesin pesawat, bikin timbangkit listrik. Lalu kemudian ada American Steel Company, pabrik besi. Kemudian ada Toyota, bikin besi, mobil, dan seterusnya. Nah kalau anda lihat daftar di Majalah Fortune. Itu ada Fortune 500. Tiap tahun dikeluarkan. Nah perusahaan-perusahaan besar di dunia. Alhamdulillah Indonesia udah punya. Tahun lalu, sejak tahun lalu. Ada Pertamina ranking 120. PLN ranking 400 sekian. Sebelum-sebelumnya gak ada. Tapi yang menarik adalah Top 50 itu. Banyak perusahaan-perusahaan baru. Yang gak dikenal. Orang-orang yang lahir dari industri Yang menghasilkan Yang bahan bakarnya adalah itu. Anda kenal perusahaan namanya Uber? Ini perusahaan nyewa taksi. Nyewain taksi. Market value-nya sekarang Jumlah saham yang diberada dikali harga saham Itu sekitar 70 miliar dolar. Uber. Nyewain taksi. Dan dia tidak punya satu pun taksi. Bagaimana mungkin ada sebuah toko buku Yang mampu mengirim buku ke seluruh dunia Dan mereka gak punya toko bukunya. Namanya Amazon.com Lalu ada perusahaan yang mampu menyewakan hotel Tempat penginapan. Jadi kalau anda mau cari tempat penginapan di mana-mana Tinggal lihat aja. Namanya Airbnb. Dan dia gak punya satu pun properti. Dia cuma connect aja. Di sini udah masuk Gojek belum? Gojek is another phenomenon. Yang dia lakukan meng-connect satu dengan lain. Dan ide. Google itu. Google. Anda mungkin gak terlalu menajih ya. Tapi G itu bikin mesin pesawat. Membakin listrik. Perhatian kesehatan. Kemudian ada OLNPS. OLNPS itu nilainya kurang lebih per tahun itu jualannya 150 miliar dolar. Kurang lebih sekitar 200 triliun. 200 ribu triliun. Eh 200 triliun. Tiap. Nah. Kira-kira G itu sejak-jamannya Thomas Alva Edison. Tahun 1893. Jumlah penggawainya di seluruh dunia hampir 400 ribu orang. Kira-kira kayaan mana Google dengan G? Google baru 50 tahun belum sampai. Penggawainya belum sampai 50 ribu orang. Menariknya. Kami orang G selalu mikir G lebih kaya dari Google. Kenyataannya Google jauh lebih kaya dari G. Kalau dilihat dari salah satu ukuran yang disebut market kapitalisasi. Jumlah saham yang meredar dikali harga saham. Google itu hampir 800. Hampir 600, sorry. 600 miliar dolar. G mungkin 300an. Pertanyaannya sekarang bagaimana perusahaan yang baru nongol itu bisa menjadi lebih kaya? Karena Anda tahu apa jualannya Google? Do you know Google mendapatkan uang? Kita kan menggunakannya gratis ya? Anda tahu gak bahwa Google mendapatkan uang? Anda tahu dari mana Google mendapatkan duitnya? Ada yang tahu? Iklan, yes. Gimana bikin iklannya? So Google bikin iklannya gitu. Setiap Anda mencari sesuatu di Google, tiga yang paling atas itu bayar. Jadi kalau Anda nyari misalnya minyak kayu putih Indonesia, lalu perusahaan yang diatasnya, PT. Surabaya Sejahtera atau Situarjo Makbur gitu, supaya bisa ranking yang paling atas itu bayar. Nah bayarnya yang menarik. Menurut Anda bayarnya berapa? Kalau Anda PT. Sejahtera Makbur ingin membuang, ingin pasang iklan di Google dengan kayak yang tadi, bayarnya dua. yang pertama Anda daftar dulu ingin ranking berapa? Itu saya pernah taruh duit, 100, eh memang 10 ribu dolar kan 150 juta ya. Itu cuma dapat ranking 16. Untuk tiga bulan. Begitu saya naikin jadi 400 juta, baru tidak masuk ranking 4. Selama tiga bulan. Udah gitu ada bayaran berikutnya. Bayarannya adalah per klik. Begitu ada yang nggak klik, kita bayar. Begitu yang ada klik, kita bayar. Hebat ya? Dan bisnis model ini nggak ada dulu di pelajaran-pelajaran bisnis tahun sebelum tahun 2000. Nggak ada. Everybody happy di bisnis model itu. Customer-nya Google siapa? Kita kan? Bayar nggak kita? Nggak. Hebat kan? Customer kan harusnya bayarnya. Ini nggak bayar. Kemudian yang pasang iklan perusahaan. Perusahaan happy. Kalau ada yang mengunjungi website. Semakin banyak orang mengunjungi, semakin happy dia. Semakin banyak dia bayar, nggak apa-apa. Lalu pembeli bagi perusahaan tersebut, happy juga. Karena bisa dapat informasi dari Google. Everybody's happy. Yang paling happy, Google. So message saya barangkali teman-teman adalah Ideas is the key. Jadilah leaders yang...